Saya setelah hadir di Pasuruan, langsung naik bis, waktu itu kan masih mondok, langsung pulang ke rumah, karena Habib Umar menginep. Padahal beliau beberapa hari, sudah beberapa hari, beliau keliling-keliling. Dan setiap hari jadwalnya seperti itu. Sayangnya mengikuti sehari itu, itu sudah keluarga yang saya capeknya. Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau itu dulu waktu komunis berkuasa di Yaman, mereka tabak itu Habib Salim, kemudian terseret sampai mulai dari sini sampai ke bawah itu semuanya patah-patah. Beliau dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, patah semua ini. Berarti akhirnya jalannya pun kesulitan, semakin sepuh beliau sudah tidak bisa jalan pakai kursi roda, karena patah semua tulang-tulangnya itu. Kemudian ternyata beliau sholat tarawih itu empat mesin. Dan ketika sholat, sholatnya pakai kursi roda ya, karena tidak bisa sujud, tidak memungkinkan untuk sujud sempur-sepuh dan sakit itu tadi. Ketika baca fatihah, berdiri, beliau ikut berdiri. Nanti ketika rukuk, ikut rukuk. Ketika tidak, tidak. Ketika sujud, tidak bisa. Beliau duduk di kursi roda. Itu, beliau seperti itu, berapa masjid? Empat masjid. Nah, pertanyaannya, kok gelemen? Kok gelemen? Nanti merasakan nikmat loh, kira-kira. Nikmat. Kalau tak saya ingat, betul. Saya masih ingat, betul. Waktu itu, tahun 2006, H.P. Umar ya. H.P. Umar pernah nginep di pondok belom, di rumah, di belom. Itu tahun 2006. 2006. Nah, itu datangnya beliau itu jam 1 malam, mbak. Waktu itu saya masih pondok di Pasuruan. Berarti pagi masih di, kalau tidak keliru ya, waktu itu di keraksan. Terus agak siang di Pasuruan, H.P. Umar. Saya setelah hadir di Pasuruan, langsung naik bis. Waktu itu kan masih pondok. Langsung pulang ke rumah, karena H.P. Umar menginep. Langsung dari Pasuruan, langsung saja berangkat. H.P. Umar masih berangkat ke Raci, Bangil. Habis itu masih ke pacar. Habis itu kekediri. Kekediri, langsung ke rumah. Datang ke rumah itu jam 1 malam. Saya, yang masih muda waktu itu, ya. Itu, betul-betul kecapean saya. Padahal beliau, berapa hari, sudah beberapa hari, beliau keliling-keliling. Dan setiap hari jantungnya seperti itu. Sayangnya yang ikuti sehari itu. Itu sudah luar biasa capeknya. Datang jam 1 malam, kemudian, Beliau istirahat, jam 2 malam itu saya abah ketok pintu. Barangkali butuh apa-butuh apa-apa gitu. Jam 2 malam ketok pintu, ternyata bingung masih di kamar mandi. Begitu, akhirnya belum keluar. Dibuka lagi jam 2 malam, Pak. Kira-kira capek enggak itu. Itu sholat itu sama nikmat. Dibuka itu ternyata sholat. Sama, ya saya praktekkan ya, sama keliling-keliling begini. Gini. Ini, Pak. Kayak abuluh ini kok. Padahal capeknya luar biasa. Besok pagi, subuh, ada acara di rumah. Habis itu istirahat sebentar, beliau terus langsung ke Klemboyo. Habis itu langsung ke Temboro. Waktu itu. Kiamulel sudah keluar apa itu? Waktu itu kiamulel. Ya, kiamulel. Berarti sebelum subuh. Itu sudah keluar. Di bawah. Ada rasanya enggak kira-kira? Enggak mungkin, Pak. Kalau enggak ada rasanya, enggak mungkin itu. Mesti merasakan kelimatan yang luar biasa. Oleh karenanya beliau terus, tambah-tambah terus. Melakukan ibadah itu. Habis Umar bin Muhammad bin Salim bin Habis. Beliau membaca kitab waktu itu rohah. Kemudian menceritakan ada seseorang. Yang setiap malam itu munajatnya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya bagaimana? Ya Allah. Seandainya engkau berikan kepada seseorang. Yang bisa sholat di dalam kuburnya setelah mati. Maka aku minta ke Allah. Seandainya ada orang yang engkau kasih seperti itu. Maka saya minta ke Allah. Saya kepingin sholat di dalam kubur ketika sudah meninggal dunia. Kalau kita kepikiran itu kan. Di dunia sumpah-sumpah. Capek-capek. Ya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Capek-capek. Tapi habis gitu setelah itu istirahat di sana. Nyantai-nyantai di sana. Kan begitu. Ini enggak beliau. Sholat nikmat. Kepingin ketika di kuburan tetap nikmat ini ada. Maka beliau minta. Ternyata beliau meninggal dunia suatu ketika digali kubur. Karena sudah berapa tahun waktunya ditumpuh. Ya, dikitunya ditindih dan diisi lagi kuburannya. Ketika digali ternyata ditemukan orang ini ketika digali orang ini sholat di dalam kuburannya. Akhirnya ditutup. Enggak jadi digali lagi. Akhirnya ditanyakan keluarganya. Loh kok bisa? Kenapa ini? Si pulang ini kenapa? Kok di kuburannya kok bisa? Sholat ini apa sirnya? Oh, di ijabah doanya berarti. Berarti ini. Ini setiap malam minta kepada Allah. Ya Allah. Seandainya engkau berikan kepada ada orang yang engkau berikan. Bisa tetap sholat di dalam kuburannya saya minta ya Allah. Ini bukan nyari pahala. Karena sudah ketika mati. Sudah meninggal dunia. Terputus amalnya. Kecuali tiga orang. Tiga hal. Ya. Semua amal ibadahnya terputus. Pahalanya. Cuma tiga tok yang terus nyambung. Betul? Ini enggak ini. Tetap pengen sholat karena merasakan kenikmatan di dalam sholat. Bukan nyari pahala. Nyari nikmat. Subhanallah. Terima kasih telah menonton.